Yang pertama pemirsa, Dit Polair Polda, Kepulauan Riau, menangkap warga negara Malaysia karena terlibat jaringan narkoba internasional. Sebenarnya 1,3 kilogram narkoba jenis baru yang baru saja dibawa dari Malaysia turut diamankan bersama pelaku. Video amatir penangkapan seorang WNA se-Malaysia berinisial MA warga Johor Baru di sebuah restoran di kawasan pelabuhan internasional Harbor Bay, Batu Ampar, kota Batam. MA ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis baru yakni Happy Water yang diketahui setara dengan ekstasi. Untuk mengelabui petugas narkoba yang sudah dalam bentuk serbuk ini dimaksudkan ke dalam bungkusan kopi. Menurut Kaboda Kepri, Irjen Tabana Bangun pelaku mengaku di perintah seseorang bernama Wan Ahmad Syafiq yang merupakan warga Malaysia untuk mengantar narkoba kepada warga Batam. Untuk memudahkan masuknya narkoba ke Batam, pelaku menitipkan barang haram tersebut kepada ABK kapal. Ini adalah bungkus saset yang bergambar minuman tetapi di dalamnya sebetulnya tergolong narkotika yang mengandung hampetamin dan mepatamin. Jadi kita berharap dengan adanya tangkapan baru ini kita harus lebih mengenali lagi kemungkinan besar adanya peredaran-peredaran narkotika yang selama ini kita tidak tahu terutama di dalam tipuan-tipuan saset yang dipergunakan oleh para pelaku.